Buat layangan dari kertas pita, ambil nasi jadikan perekat, bahagia hanya untuk mereka yang memiliki semangat dan juga tekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan pastinya semoga selalu bahagia Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi ya, seperti biasa kegiatan seputaran ibu rumah tangga lagi Jadi ini tuh aku mau masak-masak ya teman-teman, tadi pagi aku tuh dilanda ke mageran gitu ya, makanya aku tuh putuskan untuk mengganti suasana di dapur aku Yang di video aku yang sebelumnya ya teman-teman, nah memang karena kalau udah diganti suasana di dapur itu memang bawaannya tuh mood booster banget Pokoknya tuh mood yang tadinya tuh jelek, jadi kembali bagus dan bersemangat lagi gitu ya Jadi ini tuh aku tuh bener-bener bersemangat lagi untuk beraktivitas di dapur aku karena memang udah ada suasana yang baru Untuk teman-teman yang belum lihat video aku yang lagi geser-geser perabotan dan geser-geser untuk merubah suasana di dapur aku Boleh untuk teman-teman, cek di apa di youtube aku ya teman-teman, pokoknya kalian cek aja video aku sebelum video ini Itu tuh bener-bener jadi mood booster untuk aku ya, karena memang di video sebelumnya itu kalian udah lihat sendirilah pokoknya Gimana aku itu bener-bener bersemangat untuk menggeser dan merubah suasana dapurku agar moodku kembali bagus Nah teman-teman kembali ke videonya lagi, disini tuh aku lagi persiapan buat masak ya teman-teman Jadi ini tuh aku lagi nyiapin untuk aku masak hari ini, jadi ini ada petai Tadi sebagian petainya itu aku kupas dan sebagiannya lagi gak aku kupas gitu ya Karena makan dengan petai yang berkulit itu sensasinya itu bener-bener beda Apalagi petai yang aku ambilin itu bener-bener masih muda gitu loh Kulitnya itu juga gak keras teman-teman Jadi kalau misalnya disambel nanti dimakan sama kulit-kulitnya juga gak masalah gitu ya Aku juga kalau misalnya makan petai itu tuh sering banget yang namanya itu dimakan sama kulitnya sekalian gitu Tapi pas kita menggorengnya itu jangan sampai terlalu kering gitu Makanya aku tuh kalau misalnya untuk nyambel pilihnya itu petai yang agak masih muda gitu dia Jadi dia kayak kulitnya itu bener-bener enak banget buat dimakan Untuk petainya disini aku tuh mau campur ikan asin aja ya teman-teman Karena memang udah gak tau pengen dicampur apa Dan di kulkas juga karena ikan asinnya itu tinggal sedikit banget Jadi ya udah gak apa-apa Ini tuh aku masukin aja semuanya Secukupnya aja gitu ya Karena memang stok di kulkas untuk lauk-lauk itu tuh udah mulai-mulai habis Tapi kalau sayuran itu masih ada kayak pare juga belum aku masak-masak gitu ya teman-teman Dan insya Allah juga besok itu adalah jadwal buat belanja mingguan juga Jadi pas bakalan aku tuh belanja gitu ya teman-teman Karena memang udah gak ada lagi hari yang bisa aku tuh pergi ke pasar di hari yang lain gitu ya teman-teman Pasar yang besok itu adalah pasar yang memang deket dari rumah gitu ya Jadi aku tuh lebih enak aja belanja di pasar situ Selain udah terbiasa udah nyaman juga Nah disini aku udah panasin minyak dan wajan ya teman-teman Maksudnya wajan udah dikasih minyak terus dipanasin gitu ya Jadi disini tuh aku gak tunggu minyaknya tuh sampai bener-bener panas Enggak aku tuh masukin aja langsung untuk si petainya gitu Karena memang kalau untuk masak petai ini menurut aku gak perlu minyaknya itu harusnya mendidih Justru kalau minyaknya terlalu panas Nanti petainya itu bukannya layu malah jadi kelihatan tambah kisut gitu Jadi kalau misalnya aku masak sambal petai itu jangan sampai petainya itu jadi berubah kisut gitu loh teman-teman Jadi kayak masih fresh gitu Makanya kalau menggoreng petai itu tuh gak perlu yang terlalu lama gitu Kalau udah kelihatan layu yaudah langsung diangkat Jadi sensasinya itu bener-bener dapet Nah ini aku udah kelar buat menggoreng petainya Udah aku angkat dan aku tiriskan juga Lalu aku tuh pengen goreng ikan asin Makanya itu aku kurangin minyaknya tadi ya Karena memang menurut aku minyaknya itu masih terlalu banyak Ikan asinnya juga kan cuman sedikit aja Dan ini aku cepetin aja ikan asinnya udah mateng aja ya disini Karena juga gak pengen durasinya itu yang terlalu lama di bagian masak-masak gitu ya teman-teman Cuman memang aku tuh gak tau kenapa Sering banget baca komentar dari teman-teman Katanya itu malah setiap hari tuh nungguin menu masakan aku itu Katanya gitu ya kayak bener-bener suka Katanya ngeliat aku itu masak Masya Allah banget deh pokoknya ya teman-teman Padahal sebenarnya aku tuh berpikir kalian tuh bakalan bosan Ngeliat aku itu masak-masaknya itu kayak gini aja Menunya juga gak ada menu yang spesial Malah katanya menu-menu aku tuh menggugah selera gitu ya Apalagi kalau yang namanya udah berurusan sama jengkol Katanya banyak banget yang bikin ngiler gitu ya Masakan aku Masya Allah Terima kasih deh pokoknya untuk teman-teman yang udah selalu mensupport aku Nah teman-teman kali ini tuh aku masaknya menggunakan tomat ya Tapi tomatnya tuh gak aku blender langsung Aku iris-iris aja tadi Terus disini aku masukin aja tomatnya tuh belakangan gitu ya Setelah aku masukin si sambalnya Pokoknya disini aku tuh tadi blender ya untuk sambalnya Karena gak tau kenapa Lagi agak mager aja buat nguleg Jadi ya udah gak apa-apa pakai jalan pintas Yaitu di blender aja Nah ini untuk sambalnya Itu tuh bener-bener udah mateng udah harum Disini aku langsung masukin aja untuk si pete dan ikan asinnya Aku aduk-aduk aja sampai merata ya teman-teman Pokoknya ini tuh menu yang simple Sayur juga di kulkas itu udah gak ada juga bersituin Jadi nanti si tuinnya itu masak Eh kok masak Makannya itu pakai telur dadar aja Nah ini udah mateng Disini lanjut aku salin aja Untuk si sambal aku ini Sambal pete dan juga ikan asin Ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman Ini tuh sebenernya dimakan pakai nasi hangat Lalap timun Terus makan pakai kerupuk Masya Allah ini sih sungguh nikmat banget ya Tapi sayangnya kerupuk dan timunnya gak ada Nah ini dia ya teman-teman Menu kami hari ini Jangan lupa deh untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Kelar aku itu masak Disini juga seperti biasa Aku tuh mau bersih-bersih pastinya Dan aku juga mau sekalian Sapa-sapa untuk teman-teman semuanya Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku Untuk kalian yang baru gabung Di channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan Aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Jika berkenan boleh ya teman-teman Untuk kalian bantu aku Kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Kalau aku ada video baru Dan untuk kalian yang berkenan juga Boleh untuk di-share seluruh videoku Keseluruh sosial media yang kalian punya Maupun ke tab komunitasnya kalian ya Untuk kalian yang udah selalu men-support Aku ucapkan terima kasih banyak Semoga Allah yang akan membalas kebaikan kalian Dengan sebaik-baiknya balasan Amin Amin Allahumma Amin Nah teman-teman Kelar masak Dapur juga udah bersih Dan udah rapi Lanjut disini aku mau ngajakin Anak-anak keluar Tapi ini tuh anak-anak Cuman main ya teman-teman Tapi kalau aku sih gak main gitu Aku mau bantuin pak suami Buat melangsir tanah Dari belakang Itu udah disiapin sama pak suami kan Di beberapa video aku yang sebelumnya Ada aku rekod Itu tuh pak suami lagi mempersiapkan Lobang gitu ya di belakang rumah Karena memang mau menggali tanah teman-teman Jadi rencananya hari ini tuh kami mau menimbun Ini si teras yang pengen dicor gitu Jadi sebelum dicor Atau di lantai Itu tuh ditimbun dulu Supaya gak terlalu banyak memakan pasir Jadi disini kami timbun dulu ya Dan ini tuh pak suami Yang menggali tanahnya Aku yang bawa pake angkong gitu ya teman-teman Masya Allah Tangan aku itu sampai beberapa tempat itu terkelupas gitu teman-teman Apalagi disini tuh sambil ngerekod Itu tuh lumayan bener-bener keteteran sih ya Lumayan ribet gitu Tapi gak apa-apa Alhamdulillah aku sih Karena memang menjalannya dengan enjoy Jadi ya udah terbiasa aja lah Menjalani ribetnya Kalau misalnya ngerekod itu ya teman-teman Untuk kalian mungkin yang konten kreator Kalian itu pasti paham banget ya teman-teman Bagaimana ribetnya, riwuhnya kita itu Ketika beraktifitas Itu tuh direkod Apalagi harus mindah-mindahin kamera Biar kelihatan bagus Kayak gitu ya Tapi kalau misalnya untuk kita yang sudah terbiasa Mungkin hal itu tuh adalah hal yang Biasa kita jalani gitu ya teman-teman Jadi gak merasa yang gimana-gimana Ya walaupun tetap aja ngerasain ribetnya gitu ya teman-teman Tapi semogalah setiap lelah kita Setiap usaha kita Itu akan memperlihatkan hasil yang bener-bener maksimal Dan pastinya jangan lupa juga untuk berserah kepada Allah Jangan terlalu mengharapkan hasil Karena memang jika Allah tidak meridoinya Maka kita tidak akan merasakan hasilnya ya teman-teman Jadi intinya untuk hasil Itu tuh kalau misalnya Allah sudah meridoi Dan memang mengizinkan kita gitu ya Pasti deh Kita itu akan bener-bener merasakan hasilnya Nah ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman Pak suami itu tuh lagi ngisi untuk si angkongnya Atau gerobaknya itu pakai tanah gitu ya Ya aku gak bisa bantuin kalau udah urusan kayak gitu Karena aku gak bakalan sanggup Itu tuh pasti berat ya teman-teman Jadi yaudah disini aku biarin aja pak suami Dan aku tuh bisanya dorong gerobaknya aja Gak apa-apa Ini tuh juga sebenarnya berat loh teman-teman Masya Allah Dan karena memang berat gitu ya Makanya kayak tangan aku Pas habis aku mendorong angkong Atau mendorong gerobak ini Tangan aku tuh ada yang terkelupas-terkelupas gitu Udah lama banget aku itu gak beraktivitas Yang berat-berat kayak gini ya teman-teman Kalau dulu sebelum aku itu ada twin Itu tuh aku sering banget loh teman-teman Melangsir sawit pakai angkong kayak gini tuh Itu tuh pas ada sekali gitu ya Aku tuh ngelangsir sawit bersama kakak ipar aku Di kebunnya nenek gitu ya Neneknya pak suami gitu teman-teman Jadinya kami yang langsir gitu ya Ya memang sih dibayar gitu teman-teman Itu tuh sawitnya tuh Masya Allah besar-besar banget Aku tuh ingat banget Tapi dulu tuh gak tau kenapa Kalau udah ngebayangin duit itu Rasanya yang berat-berat jadi ringan gitu ya Nah kalau sekarang kerjaan kayak gini kan Udah jarang dilakuin Jadi kayak bener-bener berasa juga sih capeknya Disini tuh sambil aku dan pak suami Lagi mempersiapkan tanah ini Anak-anak juga main ya teman-teman Memang alhamdulillah sih halaman tetangga aku Semuanya itu tuh pada bersih-bersih Jadi enak aja buat dibiarin anak-anak main Cuman harus dipantau aja Takutnya nanti anak-anak itu main yang berbahaya gitu ya Maaf ya teman-teman Jika durasi ketika aku lagi ngelangsir tanah itu lumayan panjang Karena memang aku ingin memperlihatkan ke teman-teman gitu ya Aktivitas di rumah itu gak cuman kayaknya punya ku aja Ada juga aktivitas-aktivitas lain gitu Dan ini dia lanjut teman-teman Ini tuh tadi setelah aku kelar bantuin pak suami tuh Gak semua aku bantuin ya Aku cuman bantuin Sebisanya aku Terus karena memang udah sore aku tuh Bilang ke pak suami Kalau misalnya aku tuh mau ngurusin anak-anak Dan ngurusin kerjaan rumah dulu-dulu gitu ya Karena memang masih ada kerjaan Yang belum kelar gitu Makanya disini tadi langsung aku mandikan anak-anak Aku cuci kaki juga gitu Sampai bersih gitu ya Udah kelar aku tuh ngurusin anak-anak Udah mandi anak-anak udah cantik Baru deh disini Aku tuh lanjut buat nyapu-nyapu juga Ini tuh Karena memang tadi tuh pas aku mau bersih Maksudnya mau ngelangsir tanah itu Aku belum nyapu gitu Untuk di area sini Makanya aku sapu dulu Dan selanjutnya Ini tuh setelah habis maghrib ya teman-teman Aku tuh kelaperan gitu ya Mungkin karena memang udah kerja keras kali ya Di tadi sore Makanya ini aku kelaperan Apalagi ngebayangin sambal, pete, dan ikan asin Masya Allah ini sih bener-bener nikmat Mantul, juara banget ya pokoknya Ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman Pokoknya untuk teman-teman itu Yang belum pernah masak jengkol itu Dicampur sama Eh kok jengkol Pete Dicampur sama ikan asin Dan pete-nya itu tuh masih ada kulitnya Itu tuh kalian wajib cobain ya Karena rasanya itu sungguh-sungguh Nikmat banget Untuk kalian yang ngiler Ngeliatin aku lagi makan ini Ayo cus teman-teman Kalian juga bikin masakan kayak gini Karena memang beneran deh Nggak pake bohong Itu bener-bener enak Nikmat dan super lezat banget Musik Aku sengaja cepetin videonya ya teman-teman Biar kelihatan cepet juga aku makan ya gitu Karena kalau misalnya dibikin Durasi asli Masya Allah itu tuh lumayan lama gitu ya Nah teman-teman ini selanjutnya lagi Aktifitas aku Udah kelar aku tuh tadi makan Udah istirahat juga Ini sebenernya udah agak Lumayan malam gitu ya Udah jam sembilanan gitu Aku tuh keinget Kalau air dispenser aku itu Atau air yang di dalam galon itu Tinggal sedikit gitu Jadi aku tuh ke dapur Untuk ngerebus air gitu Nah pas aku ngerebus air Aku lihat Piring aku tuh belum disusun ke lemari Makanya udah sekalian aja Aku susun gitu ya Kalau misalnya pas kegiatan kayak gini tuh Aku tuh lagi Memang bersemangat gitu ya teman-teman Aku ya kerjain di malam hari kayak gini Tapi kadang ada juga sih Fasenya aku tuh mager gitu ya Buat kerjain ini tuh di malam hari Apalagi terkadang tuh Itu yang harus ganti kostum ya teman-teman Kadang kan di malam hari Itu tuh memang udah mager banget ya Buat pakai hijab kayak gitu Itulah yang terkadang jadi kendala gitu Tapi kalau kali ini Aku tuh lagi bersemangat aja sih Buat ngerekod gitu ya Buat beraktifitas juga Makanya yaudah Disini memang opas lagi Butuh ngerekod yaudah Aku tuh cepet-cepet aja Pakai hijab lagi Nah disini tuh Pak suami minta kopi teman-teman Jadi yaudah disini Aku mau bikin kopi Buat aku dan pak suami juga Gitu ya Jadi ya aku tuh Sama pak suami terkadang itu Kalau misalnya malam hari Itu tuh sering kopi bareng gitu ya Satu gelas aja sih Buat berdua Karena memang kalau misalnya Harus satu gelas-satu gelas Itu takunya gak habis Apalagi kan udah malam gitu ya teman-teman Gak baik juga Terlalu banyak ngopi Karena kalau aku itu teman-teman Kalau misalnya aku itu ngopi Terkadang tuh malam waktu Malam tuh aku jadi cepet ngantuk gitu loh Aneh banget gak sih Terima kasih ya teman-temanku semuanya Untuk kalian yang udah ngikutin video aku Sampai di detik ini Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil Dari setiap video yang aku share Semoga kalian selalu suka Dan selalu enjoy nonton video aku Dan selalu merasa termotivasi Dan terinspirasi dari video sederhana aku Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa ya Untuk di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh